Intro Salam, berjumpa kembali di Arben Channel Pada sesi ini saya membahas satu topik tentang Mengapa memberi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Dan ini sesuatu hal yang perlu untuk kita pahami Mengapa orang Kristen harus memberi? Apakah itu persembahan atau harus membantu orang lain? Setiap orang Kristen diberikan Tuhan harta benda untuk digunakan Dalam kepentingan Tuhan Dan juga untuk kepentingan sesama Jadi apapun yang ada pada kita Harus kita gunakan, harus kita kelola Untuk kepentingan Tuhan dan untuk kepentingan sesama kita Oleh karena itu, setiap orang Kristen harus penuh tanggung jawab Harus penuh tanggung jawab Dalam mengelola atau mengawasi harta benda milik Tuhan Yang dipercayakan kepadanya Ini sesuatu hal yang perlu untuk kita perhatikan Saya mau tegaskan di sini kalimat yang mengatakan Harus penuh tanggung jawab Dan salah satu bentuk tanggung jawab dalam mengolah keuangan Atau dalam mempergunakan harta milik Tuhan Yang dipercayakan kepada kita Adalah dengan kita memberi Apa ajaran Alkitab? Apa dasar Alkitab? Untuk kita harus memberi Baik itu persembahan Atau persembahan sosial Atau bantuan-bantuan Saya menemukan di dalam Alkitab Alasan orang Kristen untuk memberi itu Yang pertama adalah Bukti bahwa hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan Bukti bahwa hati kita sudah bertobat Dalam Lukas 19, saya 8-9 Kita belajar tentang teladan dari seorang Sakeus Dimana Sakeus berdiri dan berkata kepada Yesus Dia berkata ketika Yesus datang ke rumahnya Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya kepada Sakeus Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Jadi dari sini kita belajar bahwa Mengapa seorang Sakeus Mau membagikan hartanya kepada orang miskin Mengapa Sakeus mau mengembalikan Uang empat kali lipat kepada orang Kalau pernah ada dia peras Ini berbicara bahwa hatinya sudah diubahkan Oleh kehadiran Kristus di dalam kehidupannya Maka dari sini saya mau mengatakan Memberi itu bukan perkara yang sulit Kalau hati kita sudah diubahkan oleh Tuhan Tetapi memberi itu menjadi perkara yang menjadi sangat sulit bagi kita Kalau memang hati kita belum diubahkan oleh kuasa Tuhan Oleh karena itu maka Dasar yang pertama untuk orang Kristen Mampu memberi Memberi yang terbaik kepada Tuhan dan kepada sesama Dan salah satu bentuk daripada Mempertanggungjawabkan kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita Adalah bukti bahwa hati kita Diubah Bukti bahwa hati kita sudah bertobat Tentu berbicara Sakeus Sakeus seorang pemungkut cukai Tentu pikirannya adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya Tetapi ketika dia berjumpa dan mengalami jamaah Yesus dalam hidupnya Maka dia berpikir bahwa hidup itu harus berarti bagi Tuhan Hidup itu harus berarti bagi sesama Bukan lagi nilainya didasarkan kepada uang Kenapa? Karena hatinya sudah diubah oleh Tuhan Yang kedua yang menjadi dasar untuk orang Kristen memberi adalah Sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Tuhan Jadi mengapa kita harus memberi alasan kita Karena kita taat kepada perintah Tuhan Karena kita ingin mengabdi kepada Tuhan Kita ingin mengagumkan Tuhan Kita ingin berbakti kepada Tuhan Di dalam Lukas 16 ayat 13 Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan Artinya kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan Kalau hati kita terikat dengan mamor, keuangan Kalau terikat dengan dunia Oleh karena itu maka kita harus dibebaskan Dan kita harus memiliki ketaatan Untuk kita melakukan perintah Tuhan Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau ia akan setia kepada yang seorang Dan tidak menindahkan yang lain Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamor Mengapa kita harus memberi? Maka kita harus memiliki ketaatan Ketaatan itu berbicara ketundukan Memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita Jadi inilah menjadi dasar untuk orang Kristen Memberi apapun itu Baik kepada Tuhan Baik kepada sesama Bahkan ke dalam berbagai bentuk Amal sosial Kita melakukan ini karena ketaatan kita Karena kita sedang mengabdi kepada Tuhan Maka apapun yang kita lakukan Kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan Dan kita tidak terikat dengan mamor Kita tidak terikat dengan uang Kita tidak dikuasai oleh uang Puji Tuhan Yang ketiga yang menjadi alasan Mengapa orang Kristen memberi adalah Allah yang memerintahkan Di dalam Alkitab Allah memerintahkan orang-orang percaya Para hamba-hambanya Yang sudah merasakan kasih dan berkat darinya Untuk memberikan persembahan Memberikan bantuan kepedulian kepada orang lain Ada beberapa hal pemberian Yang harus diberikan oleh orang percaya Yang pertama saya mau sebutkan perpuluhan Perpuluhan ini adalah perintah Tuhan Untuk dilakukan oleh orang Kristen Perpuluhan artinya Sepersepuluh dari setiap pendapatan kita Kita harus persembahkan kepada Tuhan Sepersepuluh dari setiap berkat yang kita terima Kita berikan, kita kembalikan Untuk kemuliaan Tuhan Tetapi tentang perpuluhan ini Ada sebuah persoalan Atau sebuah perdebatan yang terjadi Apakah kita harus memberikan Persepuluhan ke gereja Jika gereja itu sudah mapan Saya mau katakan bahwa Perpuluhan ini diberikan Bukan untuk kepentingan pendeta semata Bukan untuk kepentingan pekerja semata Tetapi perpuluhan diberikan Untuk kepentingan pelayanan Tuhan Di tengah-tengah gereja Di tengah-tengah pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang ada Ingat catatannya disini adalah Bahwa kita memberikan perpuluhan Adalah untuk kepentingan pelayanan Berbicara tentang pelayanan Maka tentu ada banyak hal yang ada disana Baik itu operasional gereja Baik itu kebutuhan hamba Tuhan Dan para pengerja Tetapi hal yang sangat penting Yang tidak boleh dilupakan adalah Disana ada pelayanan misi Bagaimana Injil disampaikan Kepada suku-suku bangsa Itu harus dikelola dari Persembahan-persembahan ini Bagaimana pelayanan-pelayanan Diakonia sosial Kepedulian kepada orang yang tidak mampu Kepedulian kepada pakir miskin Kepedulian kepada orang yang butuh Untuk biaya sekolah Ini harus dikelola oleh gereja Maka dari sini saya mengatakan Jika gereja itu memang Gereja hanya untuk memperkaya pendeta Saya katakan jangan berikan Perpuluhan kepada gereja itu Tetapi jika gereja itu Mengelola keuangan dengan bagus Untuk kepentingan pelayanan Tuhan Untuk kepentingan misi Tuhan Di tengah-tengah dunia ini Berikan Bahkan ada juga yang namanya Persembahan buah sulung Persembahan buah sulung Kalau tanaman pertama kali berbuah Buahnya itu diberikan kepada Hamba Tuhan Orang tua saya pernah Kalau ambil pisang Panen pisang Sisir yang paling besar Diberikan kepada hamba Tuhan Tidak masalah Tidak akan kita kekurangan Kalau kita memberikan Persembahan buah sulung Kita tidak akan kekurangan Kalau kita memberikan Perpuluhan Tetapi yang menjadi Catatan adalah Bagaimana gereja Memiliki manajemen keuangan Yang mengelola keuangan Benar-benar memang Untuk kepentingan pelayanan Bukan untuk Memperkaya Hamba-hamba Tuhan Kenapa? Karena ada Hamba Tuhan Waduh Setiap bulan ganti jam Setiap bulan ganti apa Macam-macam Kalau seperti itu Caranya Lebih bagus Kalau lah sendiri Tapi jangan makan sendiri Itu jalan pintas Walaupun itu bukan Manajemen yang bagus Seharusnya Gereja Harus sadar Hamba-hamba Tuhan Harus sadar Bahwa perpuluhan Persembahan buah sulung Bahkan juga Persembahan kasih Itu Harus digunakan Harus dikelola Untuk kepentingan Pelayanan Tuhan Bukan untuk Kepentingan Kantong Satu oknum Atau orang-orang Yang berpengaruh Di satu organisasi Apalagi Kalau sampai Ada gereja Yang membuat Pelayanan itu Sebagai ajang bisnis Semua yang melayani Dibayar Semua yang berkotbah Dibayari Keuntungannya Untuk keuntungan pribadi Saya pikir ini Pengkhianatan Terhadap pemberian Pengkhianatan Terhadap Persembahan Tetapi yang harus Dipikirkan adalah Bagaimana Orang-orang Yang melayani itu Dan bagaimana Segala pendapatan Gereja Melalui Perpuluhan Persembahan buah sulung Dan persembahan kasih Benar-benar Dikelola Dalam sikap Tanggung jawab Yang penuh Hormat Penuh takut Kepada Tuhan Untuk melakukan Untuk mengerjakan Visinya Tuhan Kehendaknya Tuhan Kepentingan Pelayanan Tuhan Jadi alasan yang ketiga Dasar daripada orang Kristen Untuk memberi adalah Ala yang memerintahkan Kalau kita memberikan Perpuluhan Bukan karena Perintah pendeta Kalau kita memberikan Persembahan buah sulung Bukan karena Kata pendeta Kalau kita memberikan Persembahan kasih Membantu orang yang Tidak mampu Bukan karena Kata pendeta Tapi itu adalah Perintah Tuhan Dan perintah Tuhan ini Masih tetap berlaku Sampai hari ini Kita tak hati Kita lakukan Dan bagi Hamba-hamba Tuhan Yang memiliki Wewenak Dalam mengelola Keuangan Persembahan di gereja Bertanggung jawablah Kepada Tuhan Bahwa itu Persembahan Bukan untuk Kesejahteraan Hamba Tuhan semata Atau para pekerja Di gereja semata Tetapi itu Untuk kepentingan Pelayanan Tuhan Secara menyeluruh Oleh karena itu Perlu ada Keseimbangan Keuangan Baik untuk Pelayanan domestik Baik pelayanan Untuk penjangkauan Jiwa-jiwa Baik pelayanan sosial Harus ada Keseimbangan Tidak boleh ada Ketimpangan Puji Tuhan Alasan yang keempat Mengapa Orang Kristen Harus memberi Adalah Bukti kasih kita Kepada Tuhan Bukti kasih kita Kepada sesama Saya membacakan Yakubus Masal 2 Ayat 15 Sampai Ayat 17 Jika seorang Saudara Atau saudari Tidak mempunyai Pakaian Dan kekurangan Makanan Sehari-hari Dan seorang Dari antara Kamu berkata Selamat jalan Kenakanlah Kain panas Dan makanlah Sampai kenyang Tetapi Ia tidak Memberikan Kepadanya Apa yang Perlu bagi Tubuhnya Apakah Gunanya Itu Demikian Juga Halnya Dengan Iman Jika Iman Tidak Disertai Perbuatan Maka Iman Itu Pada Hakikatnya Adalah Mati Jadi Mengapa Orang Kristen Memberi Alasan Yang Keempat Adalah Kasih Kita Kepada Tuhan Harus Sejalan Dengan Kasih Kita Kepada Sesama Kita Memperkatakan Kebenaran Sekaligus Kita Melakukan Kebenaran Kita Menuntun Orang Kepada Kebenaran Dan Sekaligus Kita Berjalan Bersama Dalam Kebenaran Jadi Kita Tidak Hanya Berkata Kata Kita Tidak Hanya Mengatakan Empati Peduli Tapi Tidak Ada Reaksi Tidak Ada Aksi Tidak Ada Wujud Nyata Dari Empati Itu Tidak Ada Wujud Nyata Tapi Hanya Di Bibir Saja Jadi Kita Memberi Alasan Yang Keempat Adalah Karena Kita Mengasihi Tuhan Dan Kita Mengasihi Sesama Jadi Kasih Kita Kepada Tuhan Menjadi Dasar Menjadi Tolak Ukur Menjadi Penggerak Menjadi Kekuatan Menjadi Se Menjadi Dinamis Kekuatan Untuk Kita Melakukan Kebaikan Kepada Sesama Dengan Demikian Kita Mampu Melakukan Segala Yang Terbaik Untuk Kemunian Tuhan Alasan Yang Kelima Adalah Mengapa Orang Kristen Memberi Melatih Hati Kita Supaya Tidak Melekat Kepada Uang Kepada Harta Dan Kepada Dunia Di dalam Matius 6 Ayat 19 Sampai 21 Janganlah Kamu Mengumpulkan Harta Di Bumi Di Bumi Ngingat Dan Karat Merusaknya Dan Pencuri Membongkar Serta Mencurinya Tetapi Kumpulkanlah Bagimu Harta Di Surga Di Surga Ngingat Dan Karat Tidak Merusaknya Dan Pencuri Tidak Karena Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Jadi Yang Kelima Alasan Mengapa Orang Kristen Memberi Melatih Hati Kita Supaya Tidak Melekat Kepada Uang Oleh Karena Itu Maka Saya Mau Katakan Orang Yang Sungkan Tidak Mau Enggan Untuk Berbagi Enggan Untuk Memberi Apakah Itu Persembahan Yang Seharus Diberikan Kepada Tuhan Apakah Itu Persembahan Sosial Apakah Itu Bantuan Kepedulian Kepada Sesama Orang Yang Tidak Melakukan Hal Seperti Itu Berarti Hatinya Sedang Melekat Dengan Uang Melekat Dengan Harta Melekat Dengan Segala Sesuatu Dan Saya Mau Tegaskan Memberi Kepada Tuhan Atau Kepada Sesama Tidak Diukur Oleh Kelimpahan Kita Bukan Diukur Oleh Banyaknya Uang Yang Kita Miniki Tetapi Memberi Itu Adalah Hati Berdasarkan Semampu Yang Kita Miniki Bukan Alakadarnya Tapi Kita Memberi Sungguh Sungguh Dari Apa Adanya Yang Kita Bisa Lakukan Makan Jadi Katakan Janganlah Kamu Mengumpulkan Harta Di Bumi Kumpulkan Harta Di Surga Boleh Kita Memiliki Harta Di Bumi Tidak Masalah Tetapi Saat Kita Memiliki Harta Di Bumi Justru Harta Di Bumi Ini Kita Gunakan Untuk Memiliki Untuk Al-Hal Yang Memiliki Atau Memiliki Dampak Atau Memiliki Pengaruh Kepada Banyak Orang Dan Itu Semua Berbicara Nilai-nilai Kerajaan Surga Nilai-nilai Kebaikan Nilai-nilai Kebenaran Kebenaran Tuhan Hadir Di Sana Jadi Bukan Menupuk Harta Untuk Memperkaya Diri Tetapi Semakin Banyak Harta Kita Semakin Juga Harus Kita Memberikan Oleh Karena Itu Maka Disini Saya Katakan Mengapa Kita Harus Memberi Melatih Hati Kita Supaya Tidak Melekat Kepada Uang Karena Dikatakan Dimana Hartamu Berada Disitu Juga Hatimu Berada Jika Hati Seseorang Melekat Kepada Harta Maka Dia Menjadi Orang Yang Kikir Tetapi Jika Seseorang Memiliki Hati Yang Melekat Yang Ditaruh Kepada Tuhan Maka Dia Menjadi Orang Yang Murah Hati Yang Peduli Dengan Sesama Peduli Dengan Pekerjaan Tuhan Dan Kalau Hamba Tuhan Memiliki Hati Juga Yang Tidak Melekat Kepada Uang Tidak Terikat Dengan Uang Dia Akan Mampu Mengelola Keuangan Gerejanya Sebaik Mungkin Dia Akan Mengelola Keuangan Gerejanya Sesara Seimbang Kebutuhan Kepentingan Para Pelayan Kebutuhan Operasional Pelayanan Bahkan Kebutuhan Kebutuhan Untuk Penjangkauan Untuk Misi Terlaksana Bagi Pekerjaan Tuhan Dimuliakan Ditinggikan Banyak Jiwa Mengalami Keselamatan Dan Kemenangan Inilah Yang Harus Dimiliki Inilah Yang Menjadi Prinsip Orang Kristen Memberikan Persembahan Memberikan Pemberian Kepada Tuhan Kepada Sesama Atau Melalui Lembaga Lembaga Gereja Oleh Karena Itu Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Jika Kita Melakukan Prinsip Prinsip Atau Memiliki Prinsip Prinsip Tersebut Di Dalam Kita Melakukan Semua Pengabdian Dan Pelayanan Kita Maka Yang Akan Kita Temukan Adalah Tuhan Memuji Dan Tuhan Akan Memberkati Orang Orang Kita Yang Telah Mengelola Keuangan Menurut Kehendak Menurut Kehendak Dan Kebenaran Tuhan Sebagaimana Dikatakan Dalam Matius Pasal 25 21 Maka Kata Tuhan Yaitu Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Mu Itu Hai Hambaku Yang Baik Dan Setia Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung Jawab Dalam Perkara Besar Masuk Dan Turut Dalam Kebahagiaan Tuhan Disini Mendapatkan Pujian Mendapatkan Berkat Bahkan Berkat Yang Lebih Besar Dari Apa Yang Sudah Dia Peroleh Oleh Karena Itu Prinsip Prinsip Di dalam Memberi Ini Harus Menjadi Prinsip Orang Kristen Harus Menjadi Prinsip Kita Dalam Mengelola Setiap Keuangan Kita Baik Itu Keuangan Di Tengah Keluarga Baik Itu Keuangan Di Tengah Pelayanan Bahkan Di Tengah Pekerjaan Kita Sekalipun Kita Harus Mengelola Secara Sehingga Orang Lain Pun Merasakan Kasih Kita Karena Kalau Kita Tidak Memberi Kepada Orang Lain Kasih Itu Tidak Hanya Di Kata Kata Tapi Harus Dalam Realita Dalam Sebuah Tindakan Yang Memuliakan Tuhan Inilah Satu Kebenaran Yang Bisa Saya Bagikan Bagi Kita Semua Kiranya Kebenaran Ini Memotivasi Kita Untuk Melakukan Yang Baik Memotivasi Kita Untuk Mengelola Keuangan Kita Secara Bagus Bahwa Di Dalam Setiap Berkat Kita Ada Milik Tuhan Di Dalam Setiap Berkat Kita Ada Milik Orang Lain Yang Harus Kita Bagikan Itu Semua Tidak Melulu Hanya Untuk Diri Sendiri Oleh Karena Itu Belajar Berbagi Belajarlah Pendudi Karena Itulah Kehendak Tuhan Itulah Perintah Tuhan Kepada Kita Dan Itulah Teladan Yang Sudah Ditunjukkan Oleh Yesus Bagi Kita Terpujilah Tuhan Terpujilah Tuhan Selama Namanya Amin Terpujilah 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 Terpujilah